Dina amanu wa amilu salihat wa tawa sawbil haqi wa tawa sawbil sabri Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian Kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal salih Saling memberikan wasiat kepada kebenaran dan saling memberikan wasiat kepada kesabaran Bapak dan Ibu, sebagaimana telah saya sampaikan bahwa Para ulama kita menjelaskan surat, surat al-hasar ini mengandung Satu pelajaran penting, yaitu tentang empat kewajiban Yang wajib kita ketahui, kemudian kita amalkan Yang pertama ilmu, kemudian yang kedua amal, yang ketiga sabar Yang ketiga dakwah, yang keempat sabar Jadi ilmu, amal, dakwah dan sabar Nah saya kemarin menjelaskan tentang ilmu Yang pertama, jadi ilmu itu adalah Satu, ma'rifatullah, mengenal Allah Yang kedua, ma'rifatun nabi, mengenal nabi Yang ketiga, ma'rifatun dinil islami bil adillah Mengenal agama islam dengan dalil-dalilnya Nah ini kita masuk ke bagian kedua, yaitu ma'rifatun nabi, mengenal nabi Tema ini tampaknya memang sederhana Mungkin bahkan ada orang yang bertanya Kita orang islam, kita ini kan muslim, orang islam Kenapa temanya mengenal nabi? Apa kita tidak kenal dengan nabi? Jadi ini bahasa Jadi ma'rifatun nabi ini biasa diterjemahkan dengan mengenal nabi Tapi sebenarnya yang dimaksud dengan ma'rifatun nabi Mengenal nabi itu adalah satu tema yang berbicara tentang keimanan Kepada nabi Muhammad SAW Bagaimana kita beriman kepada beliau Ini yang akan saya sampaikan dalam materi ini Saya mengawali dengan satu kutipan Satu kutipan yang terdapat dalam kitab Al-Usul As-Salasah Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Judulnya Tiga Landasan Pokok Bunyinya begini ya, saya bacakan Saya terjemahkan I'lam ketahuilah Rahimakallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu Annahu yajib wa'ala kulli muslimin wa muslimatin Wajib bagi setiap muslim dan muslimah Orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan Ta'allumu hadihil masailis salas Mengetahui tiga masalah ini Wal'amalu bihi wal'amalu bihinna Dan mengamalkannya Jadi wajib kita ketahui kemudian kita amalkan Al-Ula' yang pertama An-Nallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita Dan memberikan rizki kepada kita Dan tidak meninggalkan kita begitu saja Akan tetapi Allah mengutus seorang Rasul kepada kita Seorang utusan Barang siapa yang mentaatinya Maka dia akan masuk surga Dan barang siapa yang menentangnya Maka dia akan masuk neraka Bapak dan Ibu ini kalimat sederhana Jadi ada tiga Yang sesuai dengan tema kita Satu yang pertama Jadi tema kita Ma'rifatun Nabi Mengenal Nabi Ini prinsip dalam beragama Dan ini wajib kita ketahui Setiap orang Islam Wajib tahu Ini yang oleh para ulama kita disebut dengan Ilmu yang sifatnya fardu'ain Ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim Kalau tidak tahu berdosa Kenapa dosa Karena nanti pengetahuan ini Akan berimplikasi kepada banyak hal Banyak turunannya Maka ini kewajiban Fardu'ain Kewajiban individu Sekarang saya jelaskan Bahwa Allah SWT Ini jadi ada beberapa prinsip Ini prinsip ya Yang prinsip dalam keimanan Kita bicara tentang prinsip keimanan Dan hubungannya dengan Keimanan kita kepada Baginda Rasulullah SAW Yang pertama Prinsip yang pertama Allah tidak menciptakan alam semesta ini Tanpa tujuan Allah SWT Tidak menciptakan Alam semesta ini Termasuk Di dalamnya kita Sebagai manusia Tanpa tujuan Jadi kalimat ini Artinya Allah menciptakan alam semesta Mesti ada tujuannya Jadi Allah tidak ciptakan begitu saja Secara sporadis Tidak tetapi ada tujuan Mari kita lihat Ayat-ayatnya Ini prinsip yang pertama Allah tidak menciptakan alam semesta ini Tanpa tujuan Yang pertama Surat Al-Mu'minun Ayat 115 Ini dalilnya Allah berfirman Afah hasibatum Annama khalaqnakum abasan Wa annakum ilayna la turja'um Maka apakah kamu mengira Bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu Secara main-main saja Dan bahwa kamu Tidak akan dikembalikan kepada kami Apakah kamu mengira Bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu Secara main-main Tanpa tujuan Jadi Bapak dan Ibu Ini pertanyaan Dalam ilmu tafsir Namanya istifham ingkari Bertanya tetapi untuk mengingkari Kalau kita bertanya untuk tahu ya Saya tidak tahu Lalu saya bertanya Itu bertanya untuk tahu Ini pertanyaan bukan untuk tahu Tapi bertanya untuk mengingkari Itu yang disebut dengan istifham ingkari Jadi Allah mengingkari Kalau ada orang yang berpendapat Bahwa Alam semesta ini Termasuk di dalamnya manusia Diciptakan sia-sia Diciptakan sia-sia Tanpa tujuan Jadi kalau ada orang punya keyakinan Seperti itu Ini keyakinan yang tidak benar Maknanya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Ciptakan alam semesta Yang begitu besar ini Termasuk manusia di dalamnya Dan manusia itu sangat kecil Sangat kecil Jadi kalau ada debu Debu itu dibelah-belah Sampai sangat kecil Nah mungkin itulah manusia Dibandingkan dengan alam semesta Yang begitu luas Kemudian yang kedua Yang Allah ingkari juga adalah Anggapan bahwa manusia Setelah dia diciptakan Kemudian dia mati Selesai Dia tidak kembali kepada Allah Tidak ada perhitungan Jadi manusia itu Diciptakan Kemudian hidup sekian tahun Atau sekian lama di dunia Kemudian dia mati Dan urusannya selesai Anggapan seperti itu Tidak benar Jadi kita hidup Kemudian kita meninggalkan dunia ini Sesudah itu Urusan tidak selesai Masih ada urusan yang perlu kita selesaikan Jadi kita nanti akan berhadapan Dengan banyak hal Walaupun kita sudah menyelesaikan Hal yang ada di dunia Ini prinsip Kemudian surat Ayat 27 Dan kami tidak menciptakan Langit dan bumi Dan apa yang ada di antara keduanya Tanpa hikmah Tanpa hikmah Jadi kalau ayat yang sebelumnya Allah bertanya tetapi Untuk mengingkari Kalau ini penegasan Afirmasi Dan kami tidak menciptakan Langit dan bumi Dan apa yang ada di antara keduanya Kita Di antaranya kita Tanpa hikmah Tanpa hikmah itu Tanpa ada tujuan Tanpa hikmahnya sia-sia Kalau ada yang beranggapan begitu Maka Allah katakan Yang demikian itu adalah Anggapan orang-orang kafir Berarti Anggapan yang mengatakan Bahwa Manusia Diciptakan tanpa tujuan Diciptakan begitu saja Itu adalah Anggapan Orang-orang kafir Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Anggapannya kafir Orangnya kafir Orang kafir ini Diancam oleh Allah Maka celakalah Orang-orang kafir Itu karena mereka Akan masuk meraka Kita lihat lagi Ayat 36 Dari surat Al-Qiyamah Apakah manusia mengira Bahwa ia akan dibiarkan Begitu saja Tanpa ada Pertanggung jawaban Ini sama dengan Ayat yang pertama Ada pertanyaan Apakah Tapi pertanyaan Bukan untuk tahu Pertanyaan untuk mengingkari Pengingkaran Allah Subhanahu wa ta'ala Bagi orang yang mengira Bahwa dia diciptakan Begitu saja Jadi nanti yang dimasuk Begitu saja Dibiarkan begitu saja Itu tanpa ada Pertanggung jawaban Tanpa ada Beban Tanpa ada perintah Dan tanpa ada larangan Bebanan ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Prinsip ini sangat penting Untuk kita fahami Nanti ada lagi ayat lain Surat Ali Imran Ya Ali Imran Ya Ayat 190 191 Jadi keyakinan ini Prinsip ini Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menciptakan Alam semesta ini Tanpa tujuan Ya Ini adalah prinsip penting Yang wajib kita ketahui Sebab Ada Ada orang Ya Atas kelompok orang Yang beranggapan bahwa Manusia Diciptakan Dan dia Tidak diatur Jadi dibiarkan saja Kita ambil contoh Umpamanya ya Ini satu Ada satu aliran Dalam filsafat Aliran filsafat Yunani Namanya Paham Atau aliran Epikurianisme Epikurianisme Jadi Paham itu Mengatakan bahwa Tuhan Setelah menciptakan manusia Tuhan pergi Meninggalkan manusia yang diciptakan Jadi Tuhan itu Tidak mengurusi lagi Makhluk yang diciptakannya Jadi Nanti Bapak Ibu Anggapan ini Sangat Apa Sangat Ini sangat berbahaya Nanti manusia itu Di Apa namanya Disuruh Karena Tuhan setelah menciptakan Kemudian dia tidak mengurusi lagi Manusia yang diciptakannya Dibiarkan Jadi manusia itu disuruh Untuk mengurusinya sendiri Akibatnya apa Akibatnya Penentuan Baik dan tidak baik Boleh dan tidak boleh Bukan Tuhan yang menentukan Manusia yang menentukan Jadi kita mengatakan Ini perbuatan baik Ini perbuatan buruk Ini perbuatan yang boleh dilakukan Dan ini yang tidak boleh dilakukan Itu bukan Tuhan yang menentukan Tapi manusia itu sendiri Nah dari sini lah kemudian nanti Timbul atau lahir Satu paham disebut dengan paham humanisme Nah ini berbahaya Kalau umat Islam Kalau kita orang beriman Terpengaruh atau termakan oleh paham ini Ya kalau baik dan tidak baik itu kita menentukan Masalahnya Baik dan tidak baik itu terkadang relatif Bagi saya baik Bagi saya baik Bagi orang lain bisa tidak baik Orang lain menganggap baik Bagi saya tidak baik Relatif Jadi kalau kita disini Di ruangan ini Umpaknya ada 20 orang Tentu paling tidak ada 20 pendapat Kalau di barat Di negara-negara barat Perempuan kemana-mana Pakai celana pendek Itu tidak ada masalah Itu baik aja Makanya relatif ya Ini Jadi penentuan baik dan tidak baik itu Harus dikembalikan kepada agama Inilah pentingnya kita Mengerti prinsip Nah nanti ada lagi prinsipnya Nanti kita teruskan Dari prinsip itu kemudian Kita lihat ya Allah memberikan kemuliaan kepada manusia Jadi manusia setelah diciptakan Tidak dibiarkan begitu saja Allah subhanahu wa ta'ala Diciptakan manusia Dalam bentuk yang sangat mulia Kita lihat Surat Al-Isra Ayat 70 Dan sesungguhnya Telah kami muliakan Anak-anak Adam Bani Adam Kamu muliakan Bani Adam Kami bawa mereka Di daratan dan di lautan Kami beri mereka Rizki dari yang baik-baik Dan kami lebihkan mereka Dengan kelebihan yang sempurna Atau atas kebanyakan Makhluk yang telah kami ciptakan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Kemuliaan Jadi manusia yang diciptakan Allah itu Tidak diciptakan begitu saja Diberikan kemuliaan Diberikan kepada mereka Rizki yang baik-baik Dan mereka Diberikan kelebihan Ini kelebihan ini nanti Kelebihan apaan Saya jelaskan Dan kemuliaan itu Seperti apa Sesungguhnya kami telah Menciptakan manusia Dalam bentuk yang sebaik-baiknya Dari sisi fisik Sangat baik Sangat sempurna Kemudian surat An-Nahal Ayat 78 Dan Allah mengeluarkan kamu Dari perut ibumu Dalam keadaan Tidak mengetahui apapun Allah keluarkan kamu Dari perut ibu kamu Dan kamu tidak tahu apa-apa Tidak mengerti apa-apa kita Mengertinya cuma nangis Kemudian Lalu Allah berikan pendengaran Penglihatan dan hati La'allakum tashkurun Agar kamu bersyukur Ini bentuk-bentuk kemuliaan Yang Allah Ta'ala berikan kepada Kepada manusia Nah kemudian Puncak kemuliaan Jadi kemuliaan itu banyak Tapi puncaknya adalah Allah Utus Kepada mereka Seorang utusan Ini puncak kemuliaan Ini puncak kemuliaan Nanti bisa kita lihat Urutannya begini Dalam bahasa sebagian ulama Disebut dengan Al-Hidayah Hidayah itu biasa Kita terjemahkan dengan Petunjuk Dalam bab ini Kita bicara ni'mat Bapak dan ibu Supaya kita bersyukur Jadi Allah Ta'ala Setelah Allah Ta'ala Karena Punya tujuan yang sangat mulia Ketika menciptakan manusia Maka Allah berikan hidayah Petunjuk Cuma petunjuk itu Tidak satu Tidak sama Bertingkat-tingkat Yang pertama Disebut dengan Hidayah Hidayah fitrah Hidayah fitrah Fitrah itu apa? Fitrah itu bahasa kita Naluri Atau insting Kita ni punya naluri Atau insting Sesuatu yang datang Dari sononya Fitrah ni Nggak perlu belajar Tidak perlu belajar Tidak perlu diajarkan Dan tidak perlu Diajari Bisa dengan sendirinya Ya Anak yang baru keluar Dari perut ibunya Biasanya nangis Itu fitrah Ibunya nggak pernah Ngajarin Waktu masih dalam perut Diajarin nanti Kamu kalau keluar Kamu harus nangis Supaya saya tahu Kamu itu masih hidup Nggak perlu diajari Bayi Yang baru beberapa Hari Beberapa minggu Biasanya kalau Pipis Popoknya Basah Dia nangis Kalau kita tahu Kita nggak pernah Ngajarin Sama anak kita Nanti kamu Kalau minta ganti Popok Nangis ya Kita nggak perlu Pisah dengan sendirinya Ini kan Kalau Coba kalau nggak nangis Kita nggak tahu popoknya Sudah Sudah bengkak Bahaya Kalau mau Nyusu Kan nangis juga Lapar berarti Itu fitrah Nanti terus tumbuh Tumbuh besar 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 Dia Kenal dengan lawan jenis Senang dengan lawan jenisnya Yang laki-laki Senang kepada yang perempuan Yang perempuan Senang kepada Yang laki-laki Itu fitrah Naluri Jadi kalau ada Laki-laki Kok senang kepada Laki-laki Atau perempuan Senang kepada perempuan Itu tidak fitrah Bertentangan dengan fitrah Bertentangan dengan Insting dan nalurinya Jadi aneh Kalau ada Seorang profesor Pendukung LGBT Mengatakan LGB itu fitrah Aneh itu Ada Profesor Susah lagi Kalau lupa Dia profesor Dia profesor Lupa dia Kalau dia profesor Susah lagi Jadi Itu fitrah Nah bapak dan ibu Cuma fitrah ini Sesungguhnya Belum menunjukkan Kemuliaan manusia Kenapa? Karena fitrah ini Ternyata juga Ada pada Makhluk lain Binatang juga Punya naluri Punya insting Punya Termasuk Senang kepada Lawan jenisnya Kan itu naluri Binatang Jadi kalau ada Manusia senang kepada Sesama jenis Ini Parah Binatang aja Gak suka Kita gak pernah dengar Kambing laki-laki Mengawih ini Kambing laki-laki Nah jadi Itu fitrah Jadi kalau fitrah Itu belum bisa Belum ada perbedaan Walaupun itu nikmat Hidayah Tapi belum ada Perbedaan Antara manusia Dengan Dengan apa Dengan makhluk lainnya Seperti binatang Kemudian naik ke level berikutnya Al-Hawas Hawas Hawas ini bukan bahasa banjar Bahasa Arab Hawas itu artinya indra Tadi kan Dan Allah Keluarkan kamu Dari perut ibumu Dalam keadaan Tidak tahu apa-apa Kemudian Allah Berikan pendengaran Penglihatan Dan hati Itu indra Tapi indra ini juga Bapak dan ibu Ini sudah Nikmat semakin banyak Tetapi belum Menunjukkan Kelebihan manusia Karena indra ini Juga ada pada manusia Pada makhluk lain Bahkan Bisa jadi Di makhluk lain Indranya bisa lebih baik Daripada manusia Seperti anjing pelacak Anjing pelacak itu Punya indra penciuman Yang luar biasa tajam Kalah sama kita Ya kalau sama Untuk apa Anjing pelacak Polisinya justru cium Baik Kemudian yang ketiga Nah ini baru nih Yang ketiga Akal Al-Aklu Baru agak Tinggi ya Akal Nah tetapi Akal ini Masih punya kelemahan Kenapa? Karena akal ini Hanya bisa Bicara Dalam Hal-hal yang Apa namanya Akalnya terbatas Ya Dibatasi Oleh dimensi ruang Dan dimensi waktu Di luar itu Akal tidak mampu Menembusnya Jadi akal kita ini Terbatas Batasnya Dimensi ruang Dimensi waktu Nah karena itu Berikutnya Masuk pada yang Puncaknya Din Agama Maka Sempurnalah sudah Ne'mat Atau hidayah Yang Allah Ta'ala Berikan kepada manusia Inilah makna Tadi Dan kami Lebihkan Kepada manusia Sesuatu yang Tidak kami berikan Kepada yang lain Di agama Disinilah nanti Peran Para Kutusan Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah menciptakan Manusia Dan manusia itu Diciptakan untuk Tujuan yang sangat Mulia Diberikan Perintah Diberikan Larangan Dibimbing Diajari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak langsung Membimbing mereka Allah Tidak ngomong langsung Sama manusia Hey manusia Kamu Saya ciptakan Kamu harus Nurut sama saya Jangan Melanggar Perintah saya Allah Tidak ngomong langsung Allah Ngomong lewat Utusannya Nah utusan itulah Yang kemudian Kita sebut dengan Nabi atau Rasul Kita lihat Surat Fatir Ayat 24 Inna arsalnaka Bilhaqi Bashiran Wa nadiran Wa immin Ummatin Illa Khalafiha Nadir Sesungguhnya Kami mengutusmu Dengan kebenaran Sebagai Bashir Sebagai Pemberi Gembira Wa nadir Pemberi Peringatan Kemudian Allah Tegaskan Wa immin Ummatin Illa Khalafiha Nadir Dan tidak ada Satu Umat pun Melainkan Telah ada Padanya Seorang Pemberi Peringatan Jadi ketika Allah Ciptakan Manusia Tidak ada Yang tidak Tidak ada Yang tidak ada Nabinya Begitu Pasti ada Nabinya Dari Manusia Pertama Sampai Nabi Muhammad S.A.W. Sebagai penutup Nabi dan Rasul Itu pasti ada Nabinya Kemudian kita Lihat lagi Surat An-Nisa'at 165 Rasul Mereka kami Utus Selaku Utusan-utusan Pembawa Berita Gembira Dan Pemberi Peringatan Agar Supaya Tidak ada Alasan Bagi Manusia Membantah Allah Sesudah Diutusnya Rasul-Rasul Itu Dan Adalah Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana Jadi tugas Para nabi dan rasul Utusan Allah S.W.T. Adalah Untuk Memberikan Peringatan Untuk Memberikan Kabar Gembira Supaya Tidak ada Alasan Ya Nanti Begini Kalau Umpamanya Allah S.W.T. Ciptakan Manusia Kemudian Allah Tidak Utus Kepada Mereka Utusan Siapa Yang Membimbing Mereka Kalau Ternyata Kemudian Kalau Ternyata Kemudian Manusia Yang Diciptakan Melakukan Pelanggaran Dan Allah Sangsi Mereka Pasti Mereka Beralasan Tuhan Kenapa Engkau Sangsi Kami Kenapa Engkau Hukum Kami Kami Tidak Tahu Kami Telah Melakukan Kesalahan Jadi Ada Alasan Sekarang Sudah 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 Oleh Karena Itu Nanti Surat Al-Mulk Ayat Sepuluh Ini Bapak Dan Ibu Semacam Penyesalan Penyesalan Siapa Penyesalan Para Penghuni Neraka Mereka Katakan Seandainya Saja Dulu Waktu Kami Hidup Di Dunia Mau Mendengar Dan Mau Berfikir Maka Niscaya Sekarang Kita Tidak Akan Menjadi Penghuni Neraka Jadi Mereka Itu Masuk Bisa Masuk Neraka Para Penghuni Neraka Menjadi Penghuni Neraka Karena Mereka Tidak Mau Mendengar Mendengar Siapa Mendengar Para Utusan Tadi Para Utusan Kan Mengasih Nasihat Memberikan Peringatan Mereka Tidak Mau Dengar Tidak Menurut Mendengar Kemudian Nurut Sebab Nanti Ada Orang Yang Mendengar Tapi Tidak Menurut Tidak Mendengar Tidak Berfikir Maka Niscaya Kita Tidak Menjadi Penghuni Neraka Nah Bapak Ibu Kepada Kita Allah Subhanahu Ta'ala Utus Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Allah Jelaskan Surat At-Tawbah 128 Ayat Ini sering Dibaca Pada saat Pembacaan Maulid Sungguh Telah Datang Kepadamu Seorang Utusan Seorang Rasul Min Anfus Dari Golongan Kamu Sendiri Dari Jenis Kamu Sendiri Jadi Utusan Yang Allah Utus Itu Dari Golongan Manusia Bukan Malaikat Penting Untuk Kita Fahami Supaya Apa Sebab Nanti Utusan Itu Menjadi Uswah Hasanah Menjadi Contoh Dan Teladan Kalau Allah Mengutus Malaikat Menjadi Utusan Nanti Manusia Bisa Punya Alasan Oh Dia Kan Malaikat Kami Manusia Kami Gak Bisa Mengikuti Mereka Nah Ini Kalau Sama-sama Manusia Gak Ada Alasan Lagi Kita Diperintahkan Untuk Mengikuti Atau Meneladani Muhammad Yang Juga Manusia Kita Manusia Nabi Muhammad Juga Manusia Tidak Ada Alasan Bagi Kita Untuk Tidak Bisa Mengikutinya Kalau Dari Malaikat Kita Bisa Beralasan Oh Dia Kan Malaikat Kami Gak Sanggup Mengikutinya Jadi Min Anfusikum Dari Golongan Kamu Azizun Alayhima Anittum Nabi Yang Diutus Ini Luar Biasa Sifat Sifat Yang pertama Azizun Alayhima Anittum Terasa Berat Bagi Dirinya Penderitaan Yang Kalian Lakukan Yang Kalian Alami Jadi Nabi Sangat Merasakan Apa Yang Kita Rasakan Jadi Kalau Kita Intinya Begini Bapak Ibu Intinya Nabi Itu Tidak Mau Kita Susah Tidak Mau Menyusahkan Kita Tidak Mau Merepotkan Kita Nanti Dalam Surat Tauha Itu Allah Katakan Tidak Lah Kami Turunkan Al Quran Ini Agar Kamu Menderita Agar Kamu Susah Sebab Ada Orang Yang Merasa Terbebani Menjalankan Agama Ada Yang Merasa Berat Solat Berat Solat Solat Lima Kali Lagi Buah Cuma Sekali Seminggu Masa Kita Lima Kali Masa Kita Lima Kali Berat Ini Ada Yang Seperti Itu Puasa Masa Kita Disuruh Puasa Buahnya Ada Puasa Ya Kalau Tidak Mau Puasa Jadi Aja Buahnya Kalau Mau Sembayang Sekali Jadi Aja Ikut Sana Ke Jalan Ayani Siapa Nari Ayani Ada Rumah Ayani Jadi Nabi Tidak Mau Nyusahkan Kita Cuma Kita Kadang Terasa Berat Padahal Allah Tidak Minta Banyak Sedikit Allah Kalau Minta Menghadap Dia Itu Hanya Lima Kali Kita Hitung Berapa Lima Kali Satu Jam Setengah Kita Masih Banyak Punya Waktu Lain Puasa Cuma Satu Bulan Dalam Satu Tahun Satu Bulan Itu Waktunya Paling Bantar 30 Hari Tidak Pernah 31 Hari Tidak Pernah 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 Pergi Haji Itu Cuma Sekali Bapak Ibu Seumur Hidup Sekali Tidak Tiap Tahun Atau Kayak Pilkada Lima Tahun Sekali Haji Cuma Sekali Seumur Hidup Itu Pernah Yang Mampu Mampu Secara Finansial Jangan Sampai Yang Dikorbankan Saya Punya Anak Anak Saya Masih Sekolah Kuliah Hajinya Antar Dulu Haji Tetap Wajib Tapi Nanti Kalau Sudah Mapan Ini Ini penting Untuk Kita Faham Jadi Agama Tidak Memberatkan Kita Nah Kemudian Apalagi Hari Sunna Alaikum Semangat Supaya Kalian Itu Banyak Berbuat Baik Bil Mu'minin Ra'ufur Rahim Sangat Sayang Kepada Kita Bayangkan Di Akhir Akhir Hayatnya Saja Masih Ingat Kita Um Mati Um Mati Um Matku Um Matku Tidak Ada Pemimpin Yang Di Akhir Hayatnya Saat Saat Sakaratul Maut Ingat Kepada Rakyat Itu Tidak Ada Baca Sejarah Para Pemimpin Dari Ujung Ke Ujung Barat Timur Utara Selatan Tidak Ada Seperti Nabi Kita Bayangkan Mau Meninggal Dunia Masih Ingat Kepada Umatnya Dan Nabi Setelah Meninggal Dunia Tidak Mewariskan Apa Tidak Ada Sejarah Tidak Pernah Mengungkapkan Ada Peninggalan Harta Harta Karun Nabi Itu Tidak Ada Ini Tentang Sifat Kemudian Kita Lihat Lagi Surat Surat Al-Ahzab Supaya Jelas Al-Ahzab 21 Sungguh Saya Sampaikan Di sini Ini Apa Namanya Bahasa Al-Quran Untuk Menegaskan Kepada Kita Jadi Al-Quran Ini Bahasa Arab Unik Unik Sebab Nanti Ada Beberapa Kata Yang Tidak Bisa Terjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Harus Dijelaskan Di Struktur Kalimatnya Jadi Dalam Ayat Ini Al-Ahzab 21 Allah Mengawali Dengan Kata Lakot Disitu Ada Dua Penguat Huruf Lam Dan Huruf Qat Lam Sendiri Penguat Qat Sendiri Itu Dua Kata Dua Huruf Satu Lam Satu Qat Disini Bapak Ibu Sesungguhnya Allah Subhanahu Ta'ala Ingin Menegaskan Kepada Kita Tentang Betapa Pentingnya Kita Meneladani Nabi Sampai Allah Gunakan Kalimat Seperti Ini Sesungguhnya Benar-benar Telah Ada Pada Diri Nabi Seorang Pada Contoh Contoh Teladan Contoh Yang Baik Bagi Siapa Bagi Yang Beriman Kepada Allah Beriman Kepada Hari Akhir Jadi Allah Subhanahu Ta'ala Ketika Mengutus Utusan Utusan Ini Allah Perintahkan Kita Semua Untuk Mengikutinya Meneladaninya Ini Penting Bapak Ibu Jadi Tidak Sebatas Konsep Di atas Kertas Ada Contoh Yang Bisa Kita Lihat Untuk Apa Supaya Jelas Sebab Kalau Cuman Konsep Di atas Kertas Kalau Tidak Contohnya Akhlak Ini Kepribadian Atau Budi Bekerti Atau Sekarang Orang Sering Bilang Karakter Itu Susah Harus Ada Contohnya Kalau Tidak Ada Contohnya Kita Mau Melihat Siapa Nah Islam Alhamdulillah Nabi Muhammad Ini Unik Apa Uniknya Uniknya Semua Perkataan Semua Kata-kata Beliau Semua Perbuatan Beliau Bahkan Diamnya Beliau Bahkan Lupanya Beliau Jadi Hukum Buat Kita Bukan Hanya Ucapan Bukan Hanya Perbuatan Diam Nyabuk Diam Nabi Diam Diam Itu Tidak Ngomong Berarti Tidak Ngomong Tapi Diam Tidak Ngomong Itu Bisa Menjadi Hukum Bahkan Nabi Lupa Nabi Bisa Lupa Nabi Kan Manusia Biasa Seperti Kita Bisa Lupa Bisa Menjadi Hukum Contohnya Dalam Sahwi Kan Ada Solat Nabi Solat Asar Sampai Lima Rakaat Lupa Jadi Hukum Buat Kita Semua Jadi Unik Nah Manusia Seperti Ini Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perintahkan Kita Untuk Meneladaninya Wujud Nyata Baru-baru Ini Presiden Jokowi Membuat Satu Unit Kerja Unit Kerja Tentang Masalah Pancasila Saya lupa Nama Unitnya Belum lama Dibentuk Ini untuk Menghidupkan Dulu ada P4 Saya masih ingat P4 Masih ingat Ada yang pernah ikut Penataran P4 Ya Penataran P4 P4 itu kan Pedoman Pengamalan Dan Penghayatan Pancasila Salah Sempat ikut Enggak Sempat Berarti Orde Baru Juga Ini Orde Baru Juga Pedoman Penghayatan Pengamalan Pengamalan Pancasila P4 Jadi kita Diperintahkan Untuk Mengamalkan Pancasila Cuman Repotnya Begini Repotnya Kita Tidak Punya Contoh Siapa Manusia Yang Betul-betul Mengamalkan Pancasila Siapa Yang Dapat Contoh Nah Sekarang Jokowi Membuat Unit Kerja Semacam Mungkin Tujuan Sama Karena Sekarang Ini kan Macem-macem Ada ideologi Macem-macem Yang Sampai Ada Perpu Ormas Khawatir Kalau Pancasila Digeser Dan Dibuat Intinya Adalah Kita Dapat Mengamalkan Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari Persoalannya Adalah Siapa Yang Dapat Kita Contoh Siapa Yang Dapat Kita Jadikan Sebagai Kalau Bicara Pancasila Manusia Yang Pancasila Itu Siapa Jokowi Kenapa Pak Saya Pancasila Saya Pancasila Saya Siapa Siapa Yang Dapat Kita Contoh Susah Berat Nah Kalau Nabi Ini Lu Biasa Sebab Nabi Itu Para Ahli Sejarah Katakan Nabi Bapak Ibu Nabi Ini Sosok Yang Sangat Sempurna Semakin Kita Kaji Peri Kehidupan Beliau Semakin Tau Kita Kesempurnaannya Semakin Kita Kaji Semakin Kita Dalami Semakin Tau Kita Bawa Manusia Nabi Muhammad Yang Sangat Sangat Sempurna Nah Kaidah Seperti Ini Tidak Bisa Diterapkan Pada Selain Nabi Nah Kalau Manusia Selain Nabi Kebalikannya Semakin Kita Pelajari Kehidupannya Semakin Tau Kita Salahnya Cacatnya Aibnya Jadi Kalau kita Mau Pelajari Seseorang Dikit Jangan Banyak Terketahuan Boroknya Kalau Nabi Enggak Makin Kita Kaji Makin Kita Dalami Sejarah Hidup Beliau Namanya Siroh Nabawiyah Makin Tau Kita Kemuliaan Kesempurnaan Akhlak Beliau Sosok Itulah Yang Kemudian Kita Jadikan Sebagai Uswah Hasana Lengkap Jadi Kita Enak Jadi Orang Islam Enak Mau Apa Ada Pada Nabi Nanti Kita Bicara Adab Adab Nah Kemudian Waktu kita Berapa menit Lagi Tinggal 10 Menit Tinggal 10 Menit Katanya Jawab Aja Baik Tadi Enggak Pakai Pembawa Acara Saya Langsung Persilahkan Kepada Bapak Ibu Kalau Ada Yang Ingin Ditanyakan Silahkan Munggu Munggu Tidak Tidak Ada Tidak 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 Mohon maaf, saya berlambat, jadi ini kenaan dengan materi yang sekilas Kisah Tuhan Ustadz, jangan bisa dengar, saya berlambat, menurut kenaan dengan hidaya Ini kan mungkin salah satu patoh untuk memelihara hidaya diantaran adalah Termasuk kita cara berteman, Ustadz ya Nah, menurut cerita, kalau kita berteman dengan teman baik, akan membawa kebaikan Nah, kemudian kalau kita berteman dengan teman yang jahat atau yang jelek, maka kita akan berpengaruh Nah, yang jadi masalah, kalau kita berteman baik, bisa mengajarkan orang, kita kan sangat bersyukur, akan membawa manfaat Tapi ketika kita baik berteman dengan itu, ketika nanti bertanggung jawaban di akhir, salah satu contoh Karena teman itu pernah kita ajak untuk bermaksian Dan kita sudah coba, tapi dulu kita pernah ajak, akhirnya menurut cerita itu kita diajak ke neraka juga, Ustadz Jadi, sebaik banyak teman, ya teman yang bisa sama-sama mengajak pada kebaikan Termasuk, ya kita akan ajak dalam mahasis ilmu, mungkin dalam hal-hal yang bermanfaat untuk diberikan untuk tambahan Nah, sekarang kalau di masyarakat mungkin jadi, di masyarakat ini kulturnya kan bermacam-macam setiap Bahkan di masyarakat itu, yang namanya warga atau masyarakat itu adalah saudara kita semua Saudara kita, namun kemampuan kita kadang-kadang berbatas Kita ajak, apalagi kalau taklipnya gini, menitanya Ustadznya siapa? Wah, untuk orang Muhammad Dio itu lain dengan aliran, semuanya tidak jadi pasalah Itu salah satu Kemudian kita juga kadang-kadang mencari teman harus Kalau kita diajak, kadang diri-kiri juga Ustadz Majelis ilmu juga sebetulnya sih, di dalam majelis terekot-terekot itu yang sedang, mohon maaf ya Kadang-kadang kalau majelis ilmu itu mungkin dalam bahasa, mungkin baik aja majelis ilmu Tapi, majelis ilmu yang dimaksud untuk mengarahkan pada teman yang pada jalan hidayah yang benar itu Yang bagaimana gitu Sekarang majelis ilmu kan karena banyak dilangan yang dipimpin Contoh, baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah kuat sekian ribu kali Baca patika seribu kali, yang kita kadang-kadang tidak tahu dasarnya itu Itu kadang-kadang yang ke kita, mohon maaf, bukan Karena sebenarnya kita agak menyimpang lah Ini sebenarnya, kalimatnya kita buahin ke majelis ilmu sama-sama bagi Tapi kalau kita tolong, kita denponnya sesuatu Nah, untuk mohon kian, Ustadz untuk kami Terima kasih Setiap hari, setidaknya kita membaca 17 kali Ihdinas syirat al-mustaqim Itu kita minta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini bacaan wajib Kalau kita tidak baca, solat tidak sah Ihdinas syirat al-mustaqim Tunjukilah kami ke jalan yang lurus Sebenarnya jalan yang lurus itu seperti apa? Ayat berikutnya menjelaskan Jalan yang lurus itu adalah Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang engkau berikan ni'mat kepada mereka Dalam ayat lain, Allah katakan bahwa Yang Allah ta'ala berikan ni'mat itu empat bapak ibu Empat golongan Yang pertama, golongan para nabi Minan nabi'in Yang kedua, para syuhada Yang kedua, para siddiqin Orang-orang yang mantap keimanannya Yang ketiga, para syuhada, para pejuang Yang keempat, para solihin Orang-orang solih Jadi ketika kita berdoa Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami Sesungguhnya kita meminta supaya kita tetap berada di jalan mereka Satu, jalan para nabi Yang kedua, para siddiqin Yang ketiga, para suhada Yang keempat, para solihin Yang Allah sebut dengan Mereka itu semua adalah teman-teman yang baik Nah, jadi kita ini nanti Ya, bicara dalam bab akhlak itu disebut dengan Mujala satu solihin Bergal dengan orang-orang yang baik Apa sih cirinya? Cirinya umpamanya begini bapak ibu ya, gampang Yang selalu memberikan Banyak Di antaranya yang selalu memberikan motivasi kepada kita Untuk berbuat kebaikan Kalau ada teman Ya, sahabat Mengajak kepada kebaikan Kita yakin ini orang baik Ya, sebaliknya Kalau ngajaknya nggak baik Ini berarti jelas nggak baik Kawan ini Ya Kemudian Kita kalau ketemu Kita tuh ingat kepada Eh Akhirat Ya, kepada akhirat Kepada kebaikan Ya Selalu mengingatkan kita kepada Hal-hal yang baik Baik itu baik bagi agama Maupun bagi dunia Ya Nah, kemudian Allah Di akhir ayat Allah Akhir ayat Akhir ayat Surat Al-Fatihah ini Jadi kan Surat Al-Ladzina An'amta'alayhim Ghairil Magdubi'alayhim Waladda'alin Bukan Jalan orang-orang yang Engkau murkai Yang dimurkai Yang dimurkai itu Sifatnya Para ulama katakan Adalah Orang yang Berilmu Tetapi Tidak mengamalkan ilmunya Ilmunya banyak Tetapi ilmunya tidak diamalkan Kemudian yang keterakhir Waladda'alin Orang-orang yang sesat Yang sesat adalah Orang yang beramal Tapi tidak ada dasar ilmunya Nah, jadi ini penting Untuk kita pahami Yang betul ya Bergaul dengan orang-orang Saleh Atau Mujala satu Saleh ini Ini sangat penting Dan itu Satu hal yang dapat Mengokokkan hidayah kita Ada lagi pertanyaan? Habis sudah waktu kita ya? Baik, kalau sudah Tidak ada pertanyaan Kita tutup Bersama-sama dengan Baca Hamdalah Dan doa penutup majlis Alhamdulillah Raktil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih